ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah datang ya paketan tafware eksternal HDD enclosure ini saya pesan enclosure untuk yang harddisk 2.5 ya kebetulan ada salah satu laptop yang anda masuk ke saya karena ongkot saya barasnya terlalu mahal sehingga ya diputuskan untuk ini aja diamankan harddisk nya jadi ini kita akan unboxing dulu paketnya ya ini kita kita akan unboxing paketnya repacking cukup oke ya bisa dicek dan ini oke ini ya paketnya kelengkapannya jadi ada kabel dan sederhana aja sih sebenarnya kabel dan ini kabel dan pakein wadahnya casingnya ini casing yang transparan ini yang USB 3 ya sudah pakai USB tipe B kita akan testing aja kita testing dulu unit enclosure nya ini kita pasang di sini kita buka dan kita masukkan ini ya SSD yang baru saja datang dan sekalian dicek aja dulu terbaca atau tidak dia di sini nanti kita pasang di sini lalu kita pasang di unit laptopnya ya jadi di sini di unit laptopnya kita pasang SSD nya wadah yang baru ya kita cek Bismillahirrahmanirrahim oke jadi langsung terbaca ya ini ada SPCC disk E jadi enclosure ini mampu berfungsi dengan baik ya enclosure nya di sini juga bisa langsung terbaca oke sekian dulu ya video dari video unboxing dan testing enclosure dari saya jadi mungkin kalau Anda ingin punya harddisk lama dan Anda ingin memanfaatkannya harganya daripada dibuang atau membazir atau datanya masih diperlukan ya belikan aja istilahnya enclosure ini harganya cukup terjangkau sekarang yang di bawah eh 400 ribu udah dapet lah intinya yang dapet USB 3 sudah dan konektivitasnya lumayan cepat kalau Anda ingin yang sudah pakai Type C itu harganya masih sekitar 150an tapi itu akan koneksinya jauh lebih cepat lagi kalau masih pakai harddisk sih percuma pakai yang type C karena limit kecepatannya sudah sekarang USB itu limit USB 3.0 itu limit kecepatannya sekitar 600 sementara 600 itu kecepatannya SSD jadi kalau digunakan untuk harddisk ya pakai yang 3.0 aja udah cukup sebenarnya tapi kalau Anda ingin yang lebih cepat misalnya NVMe dan dan sebagainya dipertimbangkan untuk mencari enclosure yang type C sekian video unboxing dan review dari saya kalau ada pertanyaan atau ada yang institusikan silahkan tinggalkan komentar atau bisa langsung chat kontak personal ke saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati